Idul Adha atau Hari Raya Kurban, merupakan hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah, yang merupakan bulan terakhir di tahun Hijriah dalam penanggalan Islam. Di kota Makassar, ada banyak titik digunakan untuk menunaikan sholat id, salah satunya di Masjid Al-Musyawarah Kompleks DPRD kota Makassar. Sholat id dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang dipimpin oleh Imam Musmul Iyadin SPD-MPD. Kemudian dilanjutkan khutbah Idul Adha yang dibawakan oleh Irwan SAG MIKOM, dengan tema, berkurban itu simbol berbagi kepada sesama. Panitia pelaksana Ismail menuturkan, sengaja memilih Kompleks DPRD kota Makassar sebagai tempat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, karena ingin menyatukan semua elemen masyarakat yang berada di sekitar kantor, bersama dengan Sekretariat DPRD kota Makassar. Ia menambahkan, ada 5 ekor sapi dan juga 3 ekor kambing yang akan dikurbankan pada tahun ini. Semua hewan kurban merupakan sumbangan masyarakat dan juga dari pihak DPRD kota Makassar. Pada intinya pelaksanaan kurban kali ini begitu kompleks, kenapa? Karena kami menyatukan seluruh elemen masyarakat di sekitar masyarakat bersama dari Sekretariat DPRD kota Makassar. Ini terlumur menjadi satu dan menilai pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, di mana terhubung dalam 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Semuanya disumbangkan oleh keluarga dan Sekretariat DPRD kota Makassar. Untuk penyaluran daging kurban, dari penitia pelaksana sendiri telah mendata dan memberikan kupon kepada masyarakat. Hasmidin, Fidah, Risaldi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!